Tertas, kenapa Allah membolehkan poligami? Ini pertanyaan ini, ini biasanya perempuan ini pertanyaan-tanya seorang Ayah saya nikah dengan ibu yang mu'allah Alhamdulillah, saat saya esenti tanpa sepengetahuan kita, ibu kembali Oh ini yang judul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel Sumber Da'wah Fisya Oke sobat da'wah, kita kembali lagi reaksi cerama Ustadz Abdul Soma Yang berjudul, bagaimana jika istri seorang mu'alab lalu murtad kembali Hmm, benar itu sebenar sobat da'wah Oh iya iya, memang ada itu Lebih jauh lebih baik itu sobat da'wah Lebih jauh lagi di rumah itu lebih bagus lagi itu sobat da'wah Laki-laki itu ada anak kecil dipasang Kalau laki-laki, saat berdepan itu sampai yang berbaik sobat da'wah Kalau perempuan sebaliknya, dia paling belakang Di rumah lebih baik lagi itu Ada temboknya, ada dindingnya, ada kainnya Bisa dibuat di samping Masjid Istiqlal, itu dibuat di samping Oh berarti boleh itu sobat da'wah Di samping, kalau ada kain atau ada tembok Ada pembatas, masalah sobat da'wah Itu dibuat di atas Jadi yang menjadi ilat sebab hukum dalam hadis itu Bukan depan belakangnya Tapi dinding pembatasnya Maka ada pembatas masjid ini Pembatasnya berarti sobat da'wah Dirai-tirainya penutup sampai ke kepala Karena ada juga tiap tirai saya lihat Hanya sampai ke pinggang Itu gak ada gunanya Karena orang itu tak bisa melihat Nah ini masalah melihat Dirai sampai ke pinggang Saya seorang kepala rumah tinggal di rumah muli mertua Sebagai kepala rumah tangga Apakah saya belum menunaikan kewajiban sebagai suami Untuk membeli rumah tinggal buat keluarga Ada ideal Ada darurat Idealnya kau punya rumah Karena kewajibanmu Hai kepala rumah tangga Laki-laki ada lima Kasih makan Kasih pakaian Kasih pendidikan Kasih perhatian Itulah kewajiban Ya ya Beri makan Beri pakaian Beri tempat tinggal Beri pendidikan Beri perhatian Anak dan istrimu Tapi kalau kau tidak bisa Ya ya Mertuamu baik Maka tinggallah di sana Ya tidak apa-apa Cuma kita tahu Bagaimana bersikap sebagai seorang menantu Bagaimana dengan saudara-saudara ipar Bagaimana dengan mertua Kebetulan mertuanya baik Alhamdulillah Kesyukurlah Bapak-bapak yang dapat mertua baik Tertas Kenapa Allah membolehkan poligami Ini pertanyaan ini Ini biasanya perempuan Ini pertanyaan itu Bagaimana dengan seorang Untuk tertas Bagaimana dengan saudara-saudara ipar Bagaimana dengan saudara-saudara ipar Min tayyibah Saudara-saudara ipar Fangki'umah qaba Yang baik Kalau laki-laki Tayyib Tayyib tadinya baik Sekarang tayyib sudah berubah perempuan yang baik perempuan yang baik satu saja cukup kalau tidak sanggup adil itu juga tidak perlu ada ilmu itu Sobhara anak yatimnya ini perlu bagaimana menerapkan adil kalau ilmu tidak ada Sobhara itu alasan pertama karena untuk menjaga anak ya itu alasan pertama alasan kedua ada mungkin laki-laki yang dia 300 tenaga kuda kira-kira itu lagi kalau sampai satu itu mati jadi perempuan tidak boleh mengatakan lebih baik lakiku hujina maka dia harus harus berlapang dada menerima 300 tenaga kuda tapi untuk perempuan ingat nih Sobhara itu tiket masuk surga itu Sobhara perempuan yang ikhlas itu di poligami itu dia sudah membeli satu tiket sudah mengambil satu tiket masuk surga itu tanpa isap itu Sobhara Allah tidak salah itu Sobhara Muhammad itu 25 tahun dalam keadaan lajang tidak pernah bersinar mereka menggelar dia Al-Amin 25 tahun dalam keadaan istri satu Khadijah setelah 50 tahun barulah dia menikahi beberapa perempuan dengan alasan karena suaminya mati perang kalau dia dalam keadaan terluka dengan alasan karena untuk mendekatkan hubungan dakwah kesukuan kalau dinikahi anaknya maka suku itu akan menjadi tunduk dengan alasan banyak jadi bukan hawa nafsu karena 50 tahun dia mampu mengontrol hawa nafsunya di akhir hayatnya ini adalah ujian bagi umat Nabi Muhammad s.a.w. Allahumma s.a.w. 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 jadi simpelnya kalau kita naik pesawat kata pramugari ada pintu normal sebelah kanan ladies and gentlemen all of our passenger seluruh penumpang sebelah kanan pintu naik dan turun tapi bila terjadi pesawat meledak haa kau masuk jurang atau meledak pintu naik pintu naik pintu naik dan masa jadi kalau mau buka itu bukalah ayah saya nikah dengan ibu yang muallam alhamdulillah saat saya esenti tanpa sepengetahuan kita ibu kembali oh ini yang judul tadi sobat apa judul yang dipacakan tadi di awal bersama-sama ini karena tidak didaftarkan di muallam center ya betul orang muallam harus dididik sobat apa jangan dibiarkan jangan dilepaskan itu sobat apa harus diawasi seharap kamu terguncang gempa berarti mengancam akan bunuh diri jika terjadi kalau dia murtad ia telah otomatis mati serai itu beda agama nikah tidak betul-betul iya betul iya betul iya kini adik terlahir dari rahim seorang murtad anak zina bagaimana Islam menandati hal ini bapak yang tetap bertahan dengan istri yang murtad maka sejak tanggal pertama murtad engkau sudah berzina zina 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 anak yang lahir itu tidak boleh dinisbatkan ke bapaknya kalau nanti bapak meninggal dia tidak dapat harta larisan kalau nanti anak itu mau nikah bapak tidak bisa jadi ah itu dengarkan itu sobat hai bapak cepat-cepat kau menisahkan diri sebelum neraka datang mendakar engkau oleh sebetulnya ini luar biasa ini mesti disampaikan kepadanya kalau tidak gara-gara ini nanti azab Allah akan turun nah betul itu karena kita tidak menegakkan nahi mungkar itu sobat betul itu betul bencana datang itu sobat Allah akibat orang-orang berkutmaksiat dan kita diam dengan kemungkaran tidak menegakkan nahi mungkar hmmm satu lagi doa tidak dikabulkan lagi sobat Allah hmmm ini masalah jodoh kan sobat Allah doa doa itu seorang yang bisa merobat takdir hmmm ada pilihan dan ada yang tidak bisa dipilih ada pilihan dan ada dipilihkan Ustaz Doktor Muhammad Shafi Antonio menjadi keluar rahim dari seorang Tionghoa saudaraku keluar dari rahim ya matahari dilahirkan kita tidak bisa milih itu sobat Allah itu kita dipilihkan tau Allah tapi kalau pun kita meninggal itu baru pilihan kita mau meninggal dalam keadaan hmmm atau terlalu keadaan su'un khutimah kita tidak bisa memilih maka tidak boleh dipilih diorang karena susunya kebetulan saya masuk ke dalam perut orang Melayu saya punya diorang Melayu kau nak kemana? nak ke sana masuk ke dalam perut orang jawab beri pun ke bari atik wis perang-perang di norak tokoh ini nah ini semua adalah pilihan Allah tapi ada yang sifatnya pilihan saya antara minum di gelas atau minum di botol ya terserah saya terserah saya terserah saya Allah pinjamkan saya keringat Allah diri saya mata Allah diri saya kudrat Allah diri saya erodat Ustaz minum yang mana? saya minum yang gelas kenapa Ustaz tidak minum botol? Mubazir kalau sisa nanti pulangkan saya jadi yang botol saya barang ini namanya pilih pilihan nah begitu ini dari mana Ustaz Dalil mengatakan takdir ada pilihan ini lembah ada wabak penyakit ta'um namanya penyakit ta'um bahasa kitanya pes Umar bin Hotab panglima perang kakak Umar bin Hotab disini ada wabak ta'um kita pindah ke sana sahabat yang lain tidak mau ini takdir Umar harus kita terima apakah kak Umar kita pindah dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik lalu sebab itu jangan katakan ini banyak sekarang mengkambing hitamkan Allah mengkambing hitamkan takdir na'udzubillah dengan penuh kesadaran kacaran buat dosa habis itu hamil pulang ke cantum orang tua marah pulang ke hamil ini sudah takdir Allah nah itulah tadi cerama singkat dari Ustadz Abdul Somad masalah tanya jawab yang penuh ilmu dan sangat lucu saya akhiri video kita hari ini wabillahi tawb wadidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh